Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri Dua Tegal Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah Semoga kita selalu diberi kesehatan Supaya dapat mengikuti pelajaran dengan tekun dan dengan seksama Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas materi bab 4 tentang pemanasan global Nah, untuk lebih jelasnya sebelum sampai ke materi pembelajaran Mari kita bersama-sama mengikuti atau menyimak video berikut ini Bumi semakin lama semakin panas Sehingga terjadi kenaikan konsentrasi gas karbon di usida Yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyeraknya Naiknya konsentrasi gas karbon dan gas-gas lainnya Di atmosfer menyebabkan efek rumah hocak Sehingga terjadi pemanasan global Oke, siswa siswa itu semuanya Mari kita lihat Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global atau global warming Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap Serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi kita Berbagai aktivitas manusia Seperti penggunaan bahan bakar fosil Penebangan dan pembakaran hutan Untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian Kemudian pemukiman dan industri ini akan menyumbang banyak gas CO2 ke atmosfer Sehingga apa? Jumlah yang banyak dari kandungan CO2 ini Ini akan mempengaruhi kadar panas di bumi Sehingga ketika siang hari Kadang bumi kita atau cuaca kita itu sangat panas Nah, ini salah satunya karena Adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer Yang disebabkan oleh Banyaknya gas CO2 di atmosfer Nah, ini yang dimaksud dengan Pemanasan global Itu selalu berdampak bagi lingkungan Baik itu membawa dampak positif Maupun dampak negatif Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini Yang mengalami perubahan Akibat aktifitas manusia Seperti pembakaran bahan bakar fosil Serta penebangan hutan Ini juga dapat meningkatkan kadar Karbon dioksida di atmosfer Oleh karena itu Setiap tahun Kadar gas CO2 Atau karbon dioksida di atmosfer Terus menerus meningkat Nah, beberapa faktor yang menjadi Penyebab pemanasan global Di antaranya adalah Satu Emisi gas CO2 Yang berasal dari Pembakaran bahan bakar fosil Sebagai pembangkit Tandakan listrik Nomor dua Emisi gas CO2 Yang berasal dari Pembakaran gas Gasolin Sebagai Bahan bakar alat transportasi Yang ketiga Emisi metana dari hewan Lahan pertanian Dan dari dasar Laut Arketik Yang keempat Penggunaan Klorofluorocarbon CFCS Dalam refrigator Atau pendingin Atau kulkas Yaitu Freonnya itu yang Kalau bocor Ini Bisa Menyebabkan Apa istilahnya Salah satu penyebab Dari Pemanasan global Karena dapat Melubangi Lapisan osor Dan yang kelima Itu Meningkatnya Penggunaan pupuk kimia Dalam Pertanian Oke selanjutnya Dampak Yang ditimbulkan Dari Pemanasan global Atau global warming Ini Di antaranya Yang pertama adalah Temperatur bumi Yang semakin tinggi Memang antara Beberapa wilayah Terjadi Perbedaan Tapi Secara rata-rata itu Temperatur bumi Semakin tinggi Nah Tingginya Temperatur bumi ini Menyebabkan Lebih banyak Penguapan Dan curah hujan Secara keseluruhan Yang kedua Mencairnya Glaser Yang menyebabkan Volume Air laut Meningkat Nah Tentunya Ini Glaser Ya Di kutub utara Ya Kutub utara Ketub kan Es ya Banyak es Yang mencair Nah Karena Glaser Dan Kutub Yang Esnya Mencair itu Maka Daratan Pantai Yang landai Lama-kelamaan Mengalami Peningkatan Akibat Penggenangan Air Jadi Airnya Semakin Meningkat Pantai-pantai Akan Terkikis Ini Yang Ketiga Hilangnya Terumbu Karang Nah Ini Terumbu Karang Terumbu Karang Ini Karena Hilang Ya Maka Banyak Spesies Lain Yang hidup Tergantung Pada Terumbu Karang Itu Akan Semakin Berkurang Bahkan Semakin Musnah Selanjutnya Yang Kelima Kepunahan Spesies Yang Semakin Meluas Ini Adalah Dampak Yang Ditimbulkan Dari Adanya Pemanasan Global Nah Dampak Yang lain Dari Pemanasan Global Diantaranya Kegagalan Panen Secara Besar-besaran Ini Menurut Penelitian Terbaru Terdapat 90% Kemungkinan Bahwa 3 miliar Orang Di dunia Harus Memilih Antara Pergi Bersama Keluarganya Ketempat Yang Beriklim Baik Atau Kelaparan Akibat Perubahan Iklim Dalam Kurun Waktu 100 Tahun Selanjutnya Yang Ke 6 Adalah Menipisnya Lapisan Ozon Nah Ini Berdasarkan Pengamatan Satelit Diketahui bahwa Lapisan Ozon Secara Berangsur Angsur Itu Mengalami Penipisan Sejak Pertengahan Tahun 1910 Nah Lapisan Ozon Ini Adalah Salah Satu Lapisan Atmosfer Yang Berada Di Dalam Lapisan Satu Sfer Yaitu Sekitar 17 Sampai 25 Kilometer Di Atas Perukan Bumi Lapisan Ini Berfungsi Melindungi Bumi Dari Bahaya Radiasi Sinar Ultra Violet Atau UV Oke Anakku Semuanya Dimanapun Berada Barangkali Hanya Ini Yang Bisa Pak Guru Sampaikan Untuk Materi Bab Empat Tentang Pemanasan Biobal Atau Biobal Roming Silahkan Kerjakan Soal-soal Latihan Yang Ada Pada LKS Sehingga Nanti Akan Kita Bahas Bersama-sama Jawaban Soal-soal Tersebut Ini Saja Para Kalian Bisa Pak Guru Sampaikan Kurang Lebih Nama Maaf Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Dan Kebersihan Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan Kesehatan